Assalamualaikum selamat datang di resep pawun putri hari ini saya akan menunjukkan cara membuat salat buah yang mau tau gimana cara saya membuat salat buah tonton terus videonya sampai selesai untuk buah-buahnya saya pakai mangga gadung bir kemudian apel nah yang ini belum selalu pertama kali ini nyobain buah belum dan yang terakhir ada kiwi kemudian ada susu kental manis keju dan mayonis tentu saja pertama-tama potong-potong buahnya ini wangi banget ya tadi udah nyoba seiris itu manis banget nah ini dipotong sesuai selera mau kecil-kecil mau besar-besar ya ini namanya belakang ini namanya belakang ini namanya belakang tidak ada kecil-kecil ini ada kecil-kecil ini ada kecil-kecil dipotong seukuran dengan potongan mangga kemudian potong-potong kiwi ini kok kayaknya lembek banget ya kiwinya apa memang kayak gitu atau kematangan ya piirnya gak saya kupas kulitnya udah saya cuci bersih menyusul berikutnya apel kalau apelnya saya kupas kulitnya jadi biar kelihatan mana yang apel mana yang pir ya meskipun kelihatan lah ya jadi dagingnya kan kelihatan kalau piir agak-agak keras kalau apel ya keras cuman ya ya kelihatan lah mau ngomong apa sih sebenarnya oke sekarang buahnya udah siap lanjut bikin saus saladnya ya mayonisnya saya pakai merek yang ini kalau teman-teman tahu atau biasa pakai mayonis merek lain boleh komen di kolom komentar ya siapa tahu ada rekomendasinya mayonis yang lebih enak dari ini karena menurut saya menurut lidah saya mayumi ini sedikit agak asin ya menurut saya tapi enggak tahu kalau teman-teman kemudian saya akan menambahkan kental manis cukup satu sendok makan aja supaya seimbang rasanya ada gur manis sedikit asin gitu ya nah setelah itu diaduk-aduk setelah itu siap dicampurkan dengan buah-buahan yang sudah dipotong-potong buahnya saya ambil secukupnya aja kemudian ambil beberapa sendok saus saladnya aduk-aduk sampai tercampur merata setelah itu pindahkan ke piring saji lalu beri parutan keju ini dia salat buah ala resep pawon putri sudah jadi wuh cantik ya warna wakmi terima kasih sudah menonton resep pawon putri hari ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih sampai jumpa Terima kasih.